saya sampai sering bilang saya GR Prof apa pandemi ini diciptakan untuk saya Iya kayaknya kayaknya enggak berlebihan ya kalau dokter Karissa dan mikir apa pendemi ini ciptakan untuk Mbak Karissa ya Terima kasih telah menonton yang harapan yang selalu ada itu yang pertama memang saya selalu berdoa itu supaya Allah mudahkan jalan hidayah buat orang-orang yang saya kasihi dan target Ramadan tahun lalu itu yang saya belum kesampaikan dan Insya Allah Ramadan ini bisa memperbaiki kesalahan-kesalahan membaca Al-Quran kemarin yang kayaknya masih terus belajar di kelas-kelas asin nih Bunda gitu ya karena memang target Ramadan tahun lalu belum terwujud itu mempraktekan Pajwit gitu bener-bener setiap pembacaan Al-Quran itu belum sampai yang bagus itu sih paling enggak benar aja dulu gitu ya itu itu belum kesampaian mungkin itu mudah kalau untuk harapannya di Ramadan tahun jadi kalau ditanya makna Ramadan ini itu tadi Masya Allah istimewanya Ramadan dulu maka kenapa saya heran kenapa orang Islam harus sebahagia itu yang menyambut Ramadan dan ternyata memang selain tadi hadisnya disampaikan oleh Mbak Ika juga saya juga ketemu satu cerita itu ketika salah seorang ada apa namanya ada tiga orang yang bersahabat itu kalau nggak salah Mbak Ika ada dua orang yang meninggal jihad mati-mati saat jihad gitu ya kemudian satu orang sahabatnya lagi itu baru meninggal setahun kemudian gitu ya dan itu pun di atas kasur istilahnya nggak nggak di medan jihad gitu tapi salah seorang sahabat itu bermimpi gitu bahwasannya yang masuk surga duluan itu justru yang meninggal setahun setelah dua sahabat yang mati dalam jihad itu gitu ya dan kemudian bahkan dapat tempat derajat di surga yang lebih tinggi juga gitu ya dari mereka yang berjihad itu terus mereka heran gitu ya nanya ke Rasulullah kok bisa gitu ya Rasulullah terus Rasulullah balik tanya kenapa kamu heran gitu ya karena kan yang setahun meninggal setelahnya itu ketemu Ramadan gitu kan Masya Allah ya karena memang di dalam Ramadan itu kan ya tadi betul semua dilipat gandakan dan sebagainya dan disitulah momennya kita mungkin mengejar ketertinggalan gitu ya kalau kita sekarang sering membaca siroh melihat cerita-cerita orang soleh gitu ya saya tuh saya pribadi itu sering seperti apa ya termotivasi gitu ya aduh pengen kayak mereka gitu-gitu ya terus kapan ya aku bisa mengejar ketertinggalan ini ya saya baru belajar di usia 36 tahun gitu dibandingkan dengan yang sudah muslim dari lahir 36 tahun yang lalu itu gimana ngejarnya nih ya gitu ya itu itu rasanya seperti itu dan Masya Allah ternyata terjawab gitu ya Insya Allah gitu ya dengan setiap orang yang Alhamdulillah kita dipertemukan dengan Ramadan ya inilah saatnya kita mungkin bisa mengejar ketertinggalan kita dengan orang-orang soleh yang kita kagumi gitu ya gitu ya mengejar bahkan ya tadi Alhamdulillah kalau akhirnya malah bisa jadi derajatnya malah justru lebih tinggi gitu ya dari mereka yang berdirihan itu kalau makna Ramadan buat saya ini waktunya saya ngejar ketertinggalan saya selama inilah itu Sekarang apa nggak ada ini ya udah apa peraturannya itu lebih silahkan gitu ya buka warung gitu ya cuman memang dibarengi dengan peraturan juga untuk tidak memperlihatkan makanan sebenarnya gitu kan kalau warung-warung itu kalau saya melihatnya memang kita harus itu jalan tengahnya jalan tengahnya win-win solution karena memang kita hidup itu memang berdampingan gitu ya dan jangankan itu kita sendiri yang umat muslim yang terutama yang perempuan aja kan kadang kita ada uzur juga gitu ya gimana ada kalanya kita satu minggu itu nggak bisa kuasa juga gitu kan jadinya ya untuk menikap itu jadi kalau tadi ada peraturan yang saya pikir mungkin tetap buka silahkan tapi memang ditutup itu lebih baik gitu ya nggak nggak mempertontonkan atau menunjukkan makanan gitu karena memang ya untuk memfasilitasi tadi menghormati yang berpuasa juga tapi juga kita yang berpuasa juga tidak menyulitkan ya yang tidak berpuasa wah gitu sih kalau saya lihatnya gitu dan ya apa ya Insya Allah sih ya kita sebagai orang-orang beriman sebenarnya sepertinya ya saya rasa nggak terganggu juga sih kalau ngelihat orang bawa ST ya terus kita aja aduh jadi buka aja lah minum ST juga gitu Insya Allah sih nggak ya gitu tadi saya memang kan kalau biasanya orang mengkatamkan Quran ya di bulan Ramadan ini Alhamdulillah kan di tahun kedua tahun pertama kemarin saya baru mengkatamkan terjemahannya kalau tahun kedua Alhamdulillah bisa katamin Al-Qurannya yang tahun ke-3 ini itu tadi saya berniat memperbaiki untuk menghafalkan gitu ya kalau kita tak sudah salah nanti memperbaikinya jadi lebih susah gitu ya jadi suruh stop dulu ngafalnya benerin dulu bacaannya gitu jadi ya itu sih Insya Allah ya ini juga tetap bernilai gitu di hadapan Allah gitu kemudian juga saya terlibat juga dalam yang ada salah satu acara juga yang memberantas buta aksara Quran itu juga diadakan di 17 Ramadan gitu Insya Allah akan sekitar berapa orang ya itu membaca Al-Quran juga gitu serentah kemudian sambil ada Indonesia bebas buta huruf baca Quran itu baru ikut itu aja dan kelas-kelas tahsin gitu Mbak Ika kalau misalnya tadi ya Prof kayak kita itu yang selain tadi kalau kita sekedar melaksanakan perintahnya Allah aja gitu kan itu tadi ya apa bedanya kita sama robot gitu ya dan apa namanya makanya itu Allah kenapa kasih kita justru lebih baik gitu bentuk yang sebaik-baiknya karena kita nggak sama dengan ciptaan yang lainnya gitu ya kita ada dibekali iman dibekali akal gitu ya jadinya itu yang membuat kita mungkin lebih baik daripada bahkan sebaik-baiknya gitu ya nah tapi memang ya tadi ketika kita meninggal ya Prof gitu ya Masya Allah ya apalagi dalam Islam saya melihat perbedaannya gitu ya ketika kita dikuburkan justru harus sebersih-bersihnya nggak bawa apa-apa sama sekali kalau ada yang ditubuh dimasukkan juga benda-benda asing juga dikeluarkan gitu ya dilepaskan seperti itu itu Masya Allah itu ya ya apa yang tempat yang lebih rendah daripada kita ada di dalam tanah itu ya Prof ya sama rata di tanah itu mau kaya mau miskin sama semua di situ dan gitu jadi itu mungkin ya Prof terus di satu sisi juga saya baca juga hadisnya yang nanti kalau pertama yang masuk dalam neraka itu justru orang alim gitu saya kaget aduh takut juga jadinya mau belajar gitu ya mau mencari ilmu tapi nanti jadi orang yang pertama masuk neraka gimana gitu ya dan itu ternyata ya itu memang waktu itu ditanya kenapa kamu ada di sini ya kan saya padahal mencari ilmu ya tapi sama Allah dibilang nggak kamu mencari ilmu karena kamu supaya dibilang orang yang berilmu gitu ya ya mungkin dia di dunia dihormati tadi ya dianggap sempurna dianggap excellent dan sebagainya gitu ya orang yang berilmu ya tapi ya itu nantinya belum tentu gitu ya dipandangan manusia kita seperti itu tapi itu dipandangan Allah jangan sampai akhirnya kita justru menjadi orang yang menjadi orang yang pertama masuk neraka karena kita mencari ilmunya dengan niatan untuk dianggap sebagai orang yang berilmu gitu bukan ikhlas untuk mencari ridho Allah oh betul yang pertama bunda berkesan banget itu jika dilukiskan dengan kata-kata nggak mbak bisa 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 nah minta lah coba gimana itu ceritanya ramadhan pertama itu kesannya bagaimana itu jadi saya itu syahadat nggak lama berapa ya 2-3 bulan kemudian itu masuk ramadhan nah jadi apa ya bisa dibayangkan waktu itu lagi pandemi masjid itu lockdown ini tahun ketiga ini pertama kalinya saya bisa terawai di masjid baru tahun ini iya 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 oke jadi waktu saat itu tuh apa ya saya itu untuk sholat padruhnya aja gitu ya yang 2-3-4 rokaat itu aja kan bener-bener harus sembunyi-sembunyi gitu ya iya iya janggung-janggung takut ketahuan gitu ya nggak kebayang bisa sholat ramai yang bisa 11 rokaat atau sampai 23 rokaat gitu kan saat itu jangankan itu sholatnya itu juga masih apa ya masih ngafalin gitu kan ya jadinya gimana gitu ya untuk belajar lagi gitu gimana caranya sholat terawih gitu kan karena harus sholat terawih sendiri gitu di rumah nah yaudah akhirnya saya yaudah belajar aja gitu kan bagian saya lakukan bagian saya saya lakukan lah gitu ya belajar ya belajar gitu sampai harinya malam itu malam ini harus sholat terawih ya besok kuasa itu saya dari kantor udah gini ya Allah udah lakukan saya sholat terawih ya Allah gitu ya saya nggak tahu gimana caranya nih mau sholat terawih ya Allah gitu kan gitu-gitu terus taunya pas saya sampai rumah, rumah kosong jadi mantan suami saya, anak-anak saya, ART-nya lagi ke rumah mertua saya gitu jadi saya bisa sholat terawih, pusyuk, Alhamdulillah saya selesai pagar dibuka Masya Allah waduh Masya Allah waduh Masya Allah kemudian juga kemudian juga saya kan waktu itu berdoa ya Ya Allah tolong jangan saya tolong izinkan saya tuh nyelesain baca terjemahan Al-Quran dulu itu tadi ya sebelum saya ketahuan gitu kan sebelum suami orang tua tuh tahu gitu ya bukan apa-apa sih tapi supaya saya nggak salah menjawab gitu nanti kalau sampai di sidang atau apa gitu ya takutnya nanti malah menjelekan Islam gitu kan nah Alhamdulillah kita Allah juga kabulkan itu jadi minggu Ramadan itu Alhamdulillah saya selesai baca terjemahan Al-Quran dan saya udah tahu bentar lagi ketahuan ini pasti dan bener 2 hari kemudian saya lagi mau sholat tahajud itu ketahuan sama mantan suami saya gitu kan ya udah jadinya itu udah masuk luang Ramadan itu itu jadi hasil tuh saya nggak sholat tahajud nggak jadi kan karena udah terlanjur ketahuan sahurnya juga enggak sholat subuh jambing juga enggak karena langsung dibawa ke rumah mertua kan ya waktu itu nah disana juga disuguhkan air gitu 2 kali disuruh minum gitu kan saya cuma tempelin di bibir aja sama istri nah saya waktu itu ya Allah ya saya pikirnya udah saya nggak tahu saya akan di mana saya pikir saya mau tetap berusaha bertahan kuasa gitu ya nggak batal ya walaupun nggak sahur ya saya istighfar ya ya Allah maafin saya nggak apa nggak subuh kan sholat subuh juga enggak gitu kan terus waktu saya dijemput polisi juga waktu itu untuk ikut ke kantor di pores itu terus untuk BAP untuk divisum ke rumah sakit itu juga mereka sengaja gitu ya mungkin ngeliat saya masih kebetaran gitu ya mereka mampir sebentar gitu ke minimarket itu kan beli ternyata saya tunggu lama ternyata beliin minum saya masih dikasih ke saya saya bilang saya insya Allah mohon maaf sih insya Allah mau tetap saum saya bilang gitu terus langsung berkata ya ampun kita mikirin takutnya mbaknya ini ya ini taunya malah ini berkesan jadi itu yang paling berkesan sih gitu jadi betul-betul tuh terasa banget gitu Allah tuh selalu apa inamal usri yusra tuh terasa banget gitu ada kabar buku ada apa itu kemudahan Allah kasih Allah kasih ya alhamdulillah saya hari itu langsung sama anak-anak juga diamankan itu langsung ke pesantren Prof di kerenahan ya jadi muasa kemudian sampai idul fitrinya tiga bulan saya ada di pesantren iya bukan main oh enggak ya itu makanya saya bilang rencangan Allah tuh sempurna disitu Prof waktu itu anak saya di bawah juga nanya Prof saya sekolahnya gimana Mami gitu gitu itu mereka tanya dan itu Prof itu kan selama ini gak pernah online gini kan ya Prof ya gitu kan oh kak dan Masya Allah ya pas hari itu dan untuk selanjutnya itu online school gitu loh jadi saya juga gak tau harus gimana oh iya 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 ini juga bisa dikatakan berkah pandemi gitu ya betul 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 saya sampe sering bilang saya gr prof apa pandemi nih di Cipara untuk saya Waha Masya Allah Dr nya itu karena kok hidayanya kita juga dari ya kalau tadi masker lah ya kita lagi tabat oh ya jaga jarak terus gak salaman kan terus apa rajin cuci tangan gitu ya terus ya anak saya kok bisa tetap sekolah padahal saya ada di sentul ya saya gak ketinggalan sekolah juga enggak gitu anak-anak yang dikhawatir iya ya kayaknya gak berlebihan ya kalau dokter Karissa mikir apa pandemi ini ciptakan untuk Mbak Karissa ya